Forkopim Cam Tebas yang dipimpin Camat Tebas menggelar kunjungan ke beberapa klenteng di wilayah kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Kunjungan dilakukan untuk bersilah turahmi bersama masyarakat Tionghoa yang sedang merayakan Imlek. Satu di antara lokasi kunjungan di klenteng Sotopati di desa Tebas Kuala, sambutan dilakukan dengan menggelar acara hiburan dengan beberapa penyanyi lokal. Satu persatu rombongan yang hadir mulai dari Camat, Kapalsek, dan Ramil diminta untuk naik ke atas pentas menyumbangkan lagu. Ketua Panitia Imlek dan Capgomeh, Bui Kyung, mengucapkan terima kasih atas kehadiran rombongan Forkopim Cam Tebas di klenteng Sotopati. Sejumlah kelenteng di kecamatan Tebas yang dikunjungi camat beserta rombongan di antaranya kelenteng Tri Dharma, kelenteng Sotopati, kelenteng Cin Amuk, dan kelenteng Budaya Saudara. Ketua Panitia Imlek dan Capgomeh, Bui Kyung, dan kelenteng Sotopati, kelenteng Sotopati, kelenteng Sotopati, kelenteng Sotopati. Tempat-tempat ibadah dan tentu kita menjaga keharmonisan, menjaga keharmonisan umat beragama di kecamatan Tebas. Kunjungan yang digelar diharapkan semakin mempererat jali dan silaturahmi antarumat beragama. Unsur Forkopim Cam Tebas ini mengimbau kepada seluruh masyarakat agar bersama-sama menjaga kondisi lingkungan tetap aman dan kondusif. Namun yang terbesar dikhususkan di teknisi, situasi aman dan kondusif, kita sudah melakukan keamanan. Saya sejumlah melibatkan BNI untuk kecamatan dan di pas masing-masing biasa. Usai acara hiburan yang digelar, masyarakat Tionghoa kemudian melaksanakan ibadah perayaan Tahun Baru Iblek 2571 Konzile. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan.